Pokok bahasan pada video ini berkaitan dengan riset tentang pakan ANOWA ANOWA adalah satwa endemik dari Sulawesi Di samping juga masih banyak lagi ragam satwa asli dari Sulawesi Makan tekwan di pedesi Yuk jalan-jalan ke Sulawesi Sulawesi merupakan pulau besar terpenting yang terdapat di kawasan Wallace Suatu wilayah unik di dunia tempat bercampurnya tumbuhan dan satwa dari benua Asia dan benua Australia Secara biogeografis, kawasan ini merupakan daerah peralihan antara zona Asia dan zona Australia Atau kita kenal dengan garis Wallace, Wallace Line Menurut hasil ekspedisi Alfred Russell Wallace tahun 1850-an Bahwa flora dan fauna yang terdapat pada kawasan ini banyak yang unik dan spesifik Keunikan flora dan fauna di Sulawesi Dipengaruhi oleh lokasi geografi Sulawesi yang spesial di Asia Tenggara Pulau-pulau Kalimantan, Sumatera, dan Jawa diperkirakan pernah bersatu dengan dataran utama benua Asia Pada akhir periode glasial Sedangkan Sulawesi terisolasi dari pulau-pulau lain dan juga dari Papua New Guinea Beberapa satwa endemik yang unik dari Sulawesi Cirinya yang khas dari yaki adalah warna seluruh tubuhnya yang hitam Dan memiliki rambut berbentuk jambul di atas kepalanya Serta memiliki pantat berwarna merah muda Populasi yaki terancam punah dikarenakan penebangan hutan dan perburuan yang liar Masyarakat sering memburu yaki untuk diambil dagingnya Permintaan daging yaki semakin meningkat ketika menjelang Natal dan Tahun Baru Hingga kini populasi yaki diperkirakan hanya tersisa sekitar 3.000 ekor Yang ada di hutan Tangkoko, Sulawesi Utara Satwa ini dilindungi berdasarkan Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 Dan peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1999 Jenis satwa yang lain adalah burung maleo Dengan nama latin Makrosepalon maleo Ini sudah mulai langka dan juga dilindungi karena merupakan burung yang unik Keunikan burung maleo bisa diamati mulai dari struktur tubuh, habitat Hingga keunikan burung maleo dari tingkah lakunya Burung maleo ternyata mempunyai kisah hidup yang terkesan sangat unik Untuk burung maleo yang sudah dewasa akan berpasangan sampai mati Dan selalu hidup di area dalam hutan asli Sulawesi Akan tetapi ketika burung betina sudah siap untuk bertelur Maka pasangan dari burung maleo itu akan berjalan kaki hingga berkilo-kilometer Menuju tempat bertelur komunal Yang pada umumnya terletak pada pesisir pantai Atau yang ada di dekat mata air panas yang terdapat di dalam hutan Di tempat itu, pasangan burung maleo itu akan menggali lubang yang besar Di dalam pasir atau di dalam tanah Hingga seringkali memakan waktu selama berjam-jam Kemudian burung maleo betina itu akan menelurkan satu butir telur Yang ukurannya sangat besar di dalam lubang yang telah dibuatnya Ukuran badan dari burung maleo sama dengan ukuran badan ayam Akan tetapi ukuran telur burung maleo besarnya kurang lebih hingga 6 kali lipat dari telur ayam Fakta unik lain Dari burung maleo salah satunya yaitu mereka akan pingsan setelah bertelur Ya telurnya segede gitu Kemudian yang paling menarik dari burung ini Yaitu sesaat sesudah telur menetas Anaan dari burung maleo sudah bisa langsung terbang Hal ini terjadi sebab kandungan nutrisi yang ada pada telur burung maleo lebih besar dan sampai 6 kali dari telur ayam kampung Selanjutnya pasangan ini akan pulang lagi ke area hutan Sedangkan untuk telurnya dibiarkan dipanasi oleh sinar matahari atau oleh panas bumi Apabila tidak ada gangguan Sesudah 60 sampai dengan 80 hari telur itu akan menetas dari dalam pasir Di Sulawesi terdapat dua jenis anua Yaitu anua dataran rendah atau bubalus depresi kornis Dan anua gunung atau bubalus kuarlesi Anua memiliki warna bulu coklat kemerahan hingga hitam Seekor anua dapat mencapai umur sekitar 20 hingga 25 tahun Periode buntingnya adalah 276 sampai dengan 315 hari Dan biasanya hanya melahirkan satu ekor anak saja Sampai akhir abad ke-19 Anua dapat dijumpai hampir di seluruh daratan Pulau Sulawesi Berdasarkan data dari IUCN tahun 2001 Sejak tahun 1979 Secara pasti jumlah anua kian merosot Bahkan di beberapa wilayah yang dekat dengan desa atau kampung Keberadaannya telah menghilang sama sekali Anua saat ini hanya dapat ditemukan di dalam hutan primer Di wilayah taman-taman nasional di Pulau Sulawesi Belum ditemukannya pemahaman yang sempurna untuk upaya budidayanya Menyebabkan perkembang biakan anua menjadi terhambat Selain monyet yaki, burung maleo, dan anua Berikut adalah daftar endemik spesies di area walase menurut Saitis Convention on International Trade in Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora Banyak ragam spesies di wilayah ini Karena memang Indonesia termasuk pada 10 mega biodiversity countries Pada slide dapat dilihat bahwa Indonesia menempati urutan pertama Untuk jumlah spesies mamalia Kemudian untuk birds Indonesia menempati peringkat keempat Dan untuk reptiles Indonesia menempati tempat ketiga Anua dengan nama latin Bubalus SP Merupakan satwa endemik Satwa khas dari Sulawesi yang keberadaannya sudah hampir punah Sebenarnya sudah sejak tahun 1931 Anua secara legal dilindungi Ada beberapa tempat di Sulawesi yang dialokasikan sebagai tempat konservasi anua Di antaranya ada di Taman Nasional Lorelindu Sulawesi Tengah Akan tetapi Bagaimana pelaksanaan dan juga level perlindungannya masih belum jelas Sebagian data tentang keberadaan anua di Taman Nasional Lorelindu pada penelitian ini Telah dijadikan data pendukung untuk studi kasus yang dilaksanakan oleh Malik dan kawan-kawan pada tahun 2004 Yang berkaitan dengan konservasi anua Permasalahan yang umum dihadapi di pusat-pusat penangkaran Atau konservasi maupun domestikasi Adalah pada penyediaan pakan bagi anua Meskipun jika dilihat dari ciri-cirinya yang mirip dengan kerbau Satwa ini termasuk tidak terlalu merepotkan dalam hal penyediaan pakannya Jika telah memasuki fase adaptasi Hasil penelitian labiru yang dituangkan dalam tesisnya Membuktikan bahwa jenis pakan anua tidak berbeda dengan saudaranya yang berbadan lebih besar Yaitu kerbau atau bubalus bubalis Pakan anua berupa rumput dan hijauan lainnya Maksudnya dari jenis perdu, paku-pakuan, palem Juga tumbuhan air Dedaunan di semak belukar Tunas dari pohon muda Umbi-umbian maupun buah-buahan yang jatuh Pengadaan dan penyimpanan pakan alami ini sering mengalami kesulitan Karena lokasi pengambilannya yang jauh di dalam hutan Minimal 1-2 hari perjalanan dari desa terdekat Kondisi ini menyebabkan turunnya kualitas pakan Sesampai pakan tersebut di tempat penangkaran atau domestikasinya Di saat curah hujan tinggi Seringkali sebagian dari pakan tersebut membusuk ataupun berjamur Padahal ketersediaan pakan alami ini Idealnya sangat diperlukan untuk proses pengadaptasian pakan di lokasi konservasi eksitu Yang lebih lanjut berdampak pada kemampuan untuk bertahan hidup di lokasi penangkaran Serta berpengaruh pula terhadap kemampuan produksinya Mengapa dilakukan penelitian maupun riset terkait dengan konservasi ANOA? Karena satwa ini memiliki beberapa potensi Di antaranya adalah mudah beradaptasi dengan lokal resource Kemudian juga toleran terhadap iklim Jarang sekali ditemukan ANOA yang mati karena sakit Biasanya karena luka-luka terkena jerat dari pemburu liar Kemudian tulang tengkorak kepalanya itu dipercaya sebagai tradisional medicine Juga kulitnya memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi Dan tentu saja dagingnya yang seringkali diburu untuk dikonsumsi Karena memiliki kandungan protein yang tinggi dengan kandungan lemak yang rendah ANOA adalah satwa yang dilindungi Penelitian ini telah dilakukan pada tahun 1973 di Indonesia Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi pakan alaminya Melalui metode langsung di lapangan Kemudian dilanjutkan dengan peran ANOA sebagai bagian dari biodiversitas Kemudian diteliti juga ekologi pakan alami ANOA di Sulawesi Tenggara Ini melalui metode langsung, in situ Dilanjutkan dengan identifikasi pakan alami di Sulawesi Utara Sampai dengan di Sulawesi Tengah Dan juga studi nutrisi ANOA secara eksitu di Kebun Binatang Ragunan Jakarta Untuk menghitung konsumsi yang diperlukan dari seekor ANOA Selanjutnya, dicari kemungkinan untuk mengembangkan potensi ANOA ini sebagai satwa budidaya Identifikasi dan potensi pakan alami di Taman Nasional Lorel Indu Sulawesi Tenggah Dilakukan untuk mendapatkan simpulan tentang teknologi pengolahan pakan ANOA Dimaksudkan agar diperoleh pakan ANOA di lokasi eksitu yang memiliki nutrient requirement kurang lebih sama dengan pakan alami dari habitat aslinya ANOA di lokasi penelitian insitu memenuhi sebagian kebutuhannya akan air Antara lain dengan mengkonsumsi buah pokei yang berasal dari jenis fikus Satwa ini akan menanduk batang pohon tersebut untuk menjatuhkan buahnya Hasil penelitian Bu Janingsih dan kawan-kawan tahun 2005 Menyatakan bahwa ANOA di habitat aslinya Mengkonsumsi antara lain daun dari tanaman semak Pohon, jenis paku-pakuan, palem, umbi-umbian, buah-buahan, dan bahkan lumut Hal ini memperkuat hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan Bahwa kerbau liar kerdil yang endemik ini Mengkonsumsi rerumputan, paku-pakuan, semak, serta buah-buahan yang jatuh Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa ANOA mampu bertahan Pada lokasi yang memiliki sumber air terbatas Dengan cara mengadaptasikan pakannya Agar sesuai dengan kebutuhan air untuk hidupnya Kombinasi penelitian secara insitu maupun eksitu Sangat diperlukan untuk mendukung upaya konservasi dari satwa liar yang hampir punah Empat syarat untuk mengembangkan komoditi domestik melalui penangkaran Agar diperoleh hasil maksimal yaitu Objek, penguasaan ilmu dan teknologi, tenaga terampil, serta perangkat Pelestarian keanekaragaman hayati Karena hal ini berkaitan erat dengan sosial budaya Sangat rumit dan sangat sulit diatasi Di antaranya adalah pengaruh perubahan iklim Eksploitasi yang berlebihan Atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan fisik Penopang kehidupan Pencemaran Kehadiran spesies asing yang inovasif Dan kegiatan pembudidayaan yang tidak disertai upaya Yang menjamin kelestarian Berbagai varietas dari spesies yang dibudidayakan Kemampuan adaptasi yang lemah tidak saja terjadi terhadap perubahan habitat Tetapi juga dalam hal beradaptasi dengan jenis-jenis baru Jenis-jenis endemik tidak terbiasa hidup berkompetisi Sehingga akan mengalami tekanan apabila ke dalam habitatnya Diintroduksi jenis-jenis dari habitat lain Yang memanfaatkan sumber daya yang sama dengan jenis endemik tersebut Keberadaan jenis-jenis kompetitor akhirnya akan secara lambat laun Menyingkirkan posisi jenis-jenis endemik Umumnya jenis-jenis endemik juga kurang Atau bahkan tidak terbiasa hidup dengan predator baru Sehingga dia tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan diri dari predator Apabila ke dalam habitatnya diintroduksi predator Maka dalam waktu singkat populasi jenis endemik akan habis Sama halnya dengan predator Penyebarannya yang terbatas Menyebabkan jenis-jenis endemik juga tidak terbiasa dengan patogen yang berasal dari habitat lain Kedatangan jenis-jenis introduksi yang membawa patogen baru ke habitat di tempat jenis-jenis endemik berada Dapat menimbulkan wabah yang memusnahkan jenis-jenis endemik Atau yang disebut dengan spesies invasif Pemaparan ini menunjukkan betapa jenis-jenis endemik memiliki resiko kepunahan yang sangat tinggi Sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara sangat hati-hati It is needed to find the justification among conservation on biodiversity, local wisdom, and agriculture aspect Win-win solution perlu diupayakan dalam rangka pemanfaatan budidaya dan konservasinya Terima kasih telah menonton!